Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Apakah kalian tahu hari ini kalian akan belajar apa? Ya, kalian hari ini akan belajar bahasa Indonesia. Kalian akan belajar mengenai benda di sekitar kita. Nah, beri. Nah, ayo kita simak penjelasan dari bukiki ya. Informasi merupakan sebuah kabar atau berita tentang sesuatu. Selain dari teks, kita dapat menemukan informasi dari gambar. Jadi, misal ada gambar pensil, maka kita dapat mengetahui informasinya, yaitu dari gambar tersebut menunjukkan bahwa itu benda pensil. Dia bisa berwujud apa? Ya, dia bisa berwujud padat. Kemudian, untuk menentukan informasi dari gambar, maka kita harus perhatikan terlebih dahulu gambar tersebut dengan seksama. Kemudian, setelah itu menuliskan ciri-ciri benda yang terdapat pada gambar. Untuk selanjutnya, yaitu materi mengenai teks percakapan. Teks percakapan merupakan teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih mengenai suatu topik. Dari teks percakapan tersebut, kita dapat menyimpulkan. Kemudian, simpulan merupakan pendapat akhir berdasarkan uraian sebelumnya, atau berdasarkan teks yang telah kita baca. Misalnya, benda padat ditemukan di sekitar kita. Benda padat mudah dikenali karena wujudnya tidak berubah-ubah. Contohnya adalah pensil. Jika pensil diletakkan di dalam kotak, maka bentuknya akan tetap. Nah, simpulan dari teks tersebut yaitu, pensil merupakan benda padat yang wujudnya tidak berubah-ubah. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami mengenai materi yang telah Bukiki jelaskan? Jika kalian belum memahami, maka bacalah buku tema kalian. Kemudian, jika masih ada yang belum dipahami, bisa kalian bertanya kepada Bukiki. Untuk selanjutnya, yaitu kerjakan tugas yang telah Bukiki berikan. Kerjakan dengan teliti dan penuh semangat. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga penjelasan dari Bukiki dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih dan sampai jumpa.